Intro Kita tahu Setiap umat beragama menghayati panggilan Yang mereka sebut panggilan dari awal Sejak lahirnya agama itu Untuk menyebarkan agama Kita sebutnya panggilan misioner Memperluas wilayah kekuasaan agama Memperbanjak pengikut agama Dan menguasai lebih banyak bidang kehidupan Kenapa ini dilakukan Dan apakah ada Hal-hal yang bisa membahayakan Sebuah masyarakat, sebuah bangsa Dan sebuah negara Jika praktek penyebaran agama Begitu agresif, ekstensif, ekspansif Dilakukan oleh setiap umat beragama Kita perhatikan pertama-tama Setiap agama tentu akan Punya sejarah kelahiran Nah ketika sebuah agama baru dilahirkan Memang agama itu Harus disebarkan Demi mempertahankan eksistensinya Penyebaran agama diperintahkan Dan berkaitan dengan itu Setiap saat Ketika agama disebarkan Di awal kelahiran agama Di dalamnya selalu ada tujuan politis Itu memperluas Memperluas hegemoni agama Tertentu Atas wilayah tertentu Dan bahkan Tidak jarang Dan kita tahu Setiap agama sangat berambisi Untuk menguasai seluruh planet bumi Dengan menyebarkan agama Sampai ke ujung-ujung bumi Misalnya Nah Di dalam rangka Pengetahuan kita mengenai sejarah Kelahiran agama Kita bisa memaklumi Kalau agama ketika lahir Kelahirannya disertai Dengan perintah Yang tertulis Di dalam kitab suci Untuk setiap umat Yang percaya agama itu Menyebarkan agamanya Sampai ke ujung-ujung dunia Jika pada masa itu Memang dunia dipahami Masih ada ujungnya Nah sekarang Ketika dunia sudah berubah Dan umat beragama Tidak lagi kecil jumlahnya Misalnya muslim Sedunia Kurang lebih 1-3 miliar orang Kristen kurang lebih sama Atau sedikit Lebih tinggi di atas Barangkali 1,5 miliar Nah Apakah dengan situasi Yang sudah berubah Ketika umat beragama Sudah ratusan ribu Jutaan Bahkan sampai mencapai jumlah Milyar Penyebaran agama Untuk mengkonversi Menjadikan orang lain Mualaf Petobat Masih diperlukan Menurut hemat saya Dalam situasi zaman sekarang Ketika umat-umat beragama Sudah menjadi besar Dengan pengaruh Yang sangat global Penyebaran agama Untuk menghasilkan Petobat baru Penambahan jumlah Atau kuantitas umat Tidak diperlukan lagi Kalau itu dipaksakan Untuk dilakukan Dan setiap umat beragama Berlombang untuk itu Kita bisa meramalkan Konflik-konflik Yang mulai dari kecil Sampai berskala global Antara umat beragama Akan terus terjadi Dan bisa bermuara Tidak main-main Pada suatu perang Global Antara umat beragama Atau antara peradaban Yang berbasis agama-agama Yang berbeda-beda Nah pada zaman sekarang Lebih baik kita meningkatkan Tanggung jawab beragama Untuk meningkatkan Dan memperjuangkan Pertambahan Kualitas Atau mutu Moral Dan mutu rohani Dan mutu spiritualitas Setiap umat beragama Pendekatannya harus Peningkatan Kualitas Misalnya Bagaimana setiap Umat beragama Bisa meningkatkan Penghayatan Setiap umat Di dalamnya Setiap orang Di dalamnya Bahwa adalah tanggung jawab Bersama Untuk mengelola Bumi ini bersama-sama Dengan meningkatkan Kualitas hidup Bagaimana Mengatasi berbagai Kejahatan Yang akan dapat Ditupas Atau Dieliminir Jika umat beragama Bersatu Kejahatan-kejahatan Internasional Seperti terorisme Dan segala macam Untuk kejahatan lain Yang Sekalanya global Hanya bisa diatasi Jika umat-umat beragama Yang berbeda Mempunyai komitmen Yang sama Menciptakan Keamanan dunia Bersama-sama Atau menciptakan Bersama-sama Untuk konteks Indonesia Pemerintahan yang bersih Berbibawa Mempunyai wawasan Yang luas Lulus Jujur Transparan Dan terus-menerus Memiliki wawasan-wawasan Yang maju Untuk diterapkan Nah kalau umat beragama Memiliki kesadaran nasional Seperti ini Maka Kita bisa dipersatukan Bukan lagi oleh Kepentingan Memperbesar jumlah Umat beragama kita Tapi untuk Menyatukan Membangun bangsa bersama Marilah kita cari sekarang Komitmen 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 nasional Dan internasional Yang bisa mempersatukan Umat beragama Dalam gerak bersama Nah untuk itu Kita tidak bisa tidak Harus menunjukkan Sekalang segala Kegiatan beragama kita Untuk bisa saling mengenal Umat-umat yang berbeda Satu sama lain Kita saling menghargai Mengenal teologi mereka Mengenal pandangan mereka Mengenal misi mereka Dengan respek yang dalam Satu sama lain Dan dengan satu tujuan bersama Beragama secara berbeda Untuk kebaikan Kehidupan umat manusia Di bumi Dan kelestarian Kehidupan manusia Dan Kebaikan bumi Yang bisa diberikan kepada kita Yang menyangkut masalah ekologi Kemiskinan Juga Penderitaan manusia Setelah global Kelaparan Baiklah itu semua Yang mempersatukan kita Dan kita arahkan Semua tenaga Sumber daya Dana Dan pemikiran Setiap umat beragama Ke arah situ Jika ini yang kita lakukan Kita akan menyebarkan Bukan untuk menambah umat kita Tapi menyebarkan Kebajikan Kebajikan Seluas-luasnya Lewat agama-agama kita Semoga itu yang terjadi Di negeri kita Kedepat Terima kasih telah menonton